assalamualaikum para sahabat-sahabat semua kali ini saya akan membagikan racikan umpan bondon ya sahabat mohon maaf tadi eh tidak ke video ini yang ada di baskom itu dua putih telur ayam dan satu kaleng sambil diaduk sampai halus ya sahabat mohon maaf tadi tidak ke video untuk bahan selanjutnya kita gunakan satu bungkus bondon wangi ya sahabat kita parut satu bungkus bondon wanginya ini adalah umpan putih ya sahabat bahan dasar dari umpan jadi bondon wangi oke sahabat setelah itu kita aduk bahannya sampai benar-benar halus ya sahabat antara sambil putih telur ayam dan bondonnya kita aduk sampai benar-benar halus dan rata terima kasih juga kepada sahabat-sahabat semua yang telah mendukung channel saya dan selalu mohon dukungannya supaya channel saya ini makin berkembang dengan cara klik tombol subscribe share komen dan nyalakan loncengnya bahan selanjutnya yaitu kita gunakan santam kara ya sahabat kita gunakan santam karanya 3 sendok makan ya sahabat bahan selanjutnya yaitu kita gunakan susu bubuk ya susu bubuk terserah sahabat-sahabat mau susu bubuk atau kayak apa yang penting yang putih ya kita gunakan takarannya 3 sendok makan juga ya sahabat nah untuk bahan selanjutnya kita gunakan perangsang abah ya sahabat ya perangsang abah ini yang warna kuning kalau di tempat sahabat-sahabat semua tidak ada perangsang abah bisa gunakan perangsang D13 untuk perangsang D13 cukup gunakan separohnya ya sahabat kalau ini perangsang abah yang warna kuning kita gunakan 1 bungkus lalu kita aduk semua bahan ya sahabat sampai benar-benar tercampur kita gunakan sampai benar-benar halus kita aduk aja pelan-pelan ya sahabat sam biar hasilnya maksimal putih yang paling tinggi bahan gak maksimal Hai umpan ini sudah terbukti ya sahabat eh kegacorannya di empang ya boleh sahabat buktikan sendiri kalau tidak percaya nah untuk langkah terakhir kita gunakan kroto secukupnya sahabat untuk pemakaian kroto lebih banyak itu lebih bagus jika di tempat sahabat tidak diperbolehkan pakai kroto tidak masalah ya sahabat tidak dipakaikan juga umpan ini tetap ampuh tetap gacor just gandos pokoknya kita aduk kroto nya sampai tercampur semua meraka ya sahabat dengan bahan adonan tadi langkah terakhir kita tinggal masukkan ke kantong plastik ya sahabat yang sebelumnya kita gunakan dua lembar daun pandan nya kita gunakan dua lembar daun pandan kegunaan daun pandan ini biar aromanya tambah mantap ya sahabat kalau umpan kukus biasanya kita gunakan daun pandan nah ini sahabat untuk rahasianya supaya aromanya lebih cos kita gunakan satu lembar daun salam ya sahabat ya ini umpan sangat cocok untuk di musim hujan ya kita gunakan daun salam satu lembar tidak cukup sahabat kita semua adonan masukin ke dalam kantong plastik lebih luar biar ya bahan lagi wanita Anda main-sahu bagi anda sampaihenti ketika 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 oke ini sahabat peracikan umpan telah selesai kita ikat bahannya di kantong plastik itu usahakan tidak ada ruang angin di dalamnya ya sahabat ini untuk proses pengukusan ya untuk pengukusannya selama 15 menit sampai di 20 menit ya sahabat 15 sampai 20 menit kita tidak bulat-bulat supaya matangnya rata merata ya sahabat ya oke sahabat ini umpan siap kita fokus ya untuk selesai pengukusan nanti kita umpan ini tinggal tambahkan pengerasannya sahabat tidak pakai ambisan lagi cukup di awal aja selamat mencoba bismillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh